selamat datang ya di channel ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya hari ini kita akan mereview kembali masker set mask yang dari Cina dan dari Korea jadi bagi jika kalian ingin tahu hasil dari dua masker ini tetap stay tune ya ini ya guys kita akan mereview si seven day sini ya guys ini seven day sini produk Korea ya guys ini udah kelihatan banget ini produk Korea ini harganya Rp18.000 netonya 20 gram sedangkan yang produk Cina ini yang harganya 2.500 itu netonya cuman Oh tentunya malah lebih besar guys 30 gram dan harganya lebih murah ya guys ini yang adalah produk dari Korea di belakangnya juga ada keterangannya yang bisa kalian baca jadi kalian bisa tahu banget isinya atau fungsinya untuk apa di sini ada barcode nya dan yang paling penting di sini ada nomor BPOM nya dan mimin sudah cek ini ternyata terdaftar jadi aman banget untuk kalian gunakan yang ya guys tidak seperti produk Cina yang tadi jadi kalau kalian mau gunakan seven days ya ini aman banget ini di sampingnya ini sudah ada tempat bukanya dan kemasannya juga apik banget atau bagus banget ya guys ya walaupun produk Cina juga bagus sih sebenarnya cuma yang pasti ini aman terkendali ya guys kalau kalian mau gunakan ini yang mimin beli adalah yang varian tetri dan lemon jadi kalau yang tetri ini ini untuk yang berjerawat ya untuk menyamakan jerawat sedangkan yang lemon ini untuk mencerahkan ini di belakangnya udah bisa kalian baca sih guys ya ini tetri ini untuk menenangkan kulit berjerawat dan mengencangkan pori-pori katanya gitu guys ini sudah bisa kalian baca ya guys cara pakainya kemudian ini fungsinya untuk apa tidak seperti produk-produk set mask yang lain yang murah tapi kalian ini bingung cara bacanya gimana ya guys karena ini juga sudah terdaftar BPOM nya jadi aman banget ya guys pokoknya mimin ulangi lagi berkali-kali ini aman banget buat kalian gunakan tapi kalian juga harus menyesuaikan dengan kulit kalian ya guys kalau misalnya kalian berjerawat pakai apa kemudian kalau enggak juga pakai apa ya guys jadi walaupun harganya agak mehong ya dibandingkan set mask yang Cina itu ya nggak apa-apa sih daripada nanti khawatir ya kan nah di bawahnya juga sudah ada expirednya ya guys bisa kalian lihat expirednya kapan ya guys yang timbul gitu jadi kita akan coba tetap stay tune ya ini ya guys Mimin mau mau nyoba si seven day set masknya yang mimin udah beli ya kemudian kita lihat di sampingnya ini adet buat bukaannya atau sobekannya jadi mudah banget yang praktis banget ya pastikan muka kalian sudah dicuci atau dibersihkan ya guys ya jadi biar si nutrisi lemonnya ini menyerap lebih baik ke kulit wajah kalian wanginya enak banget guys pokoknya kalian mesti cuci mesti coba banget sih set mask ini ya ya guys Oke Mimin coba Oke guys seperti set mask yang lain ini dalamnya kayak kertas kayak gitu isinya kayak basah-basah gitu sih ya guys ya wangi lemnya kuat banget kalau yang ini beneran asli kalian boleh coba ini coba ya kalian pakai mengikuti lekuk dari wajah kalian Iya Allah Mimin gede banget pipinya ya guys maaf ya guys Mimin coba dulu oke guys ini sudah kurang lebih 20 menit Mimin akan buka si set mask dari seven day sini ya guys pelan-pelan aja ya guys seperti biasa kita akan tepuk-tepuk kemudian akan pijat sedikit ya guys nih yang udah boleh dibuang kita akan tepuk-tepuk sedikit ya guys kulit kita supaya nutrisi si lemannya merasa penuh ke dalam seluruh kulit kita halo guys sudah lama ya Mimin nggak nge-youtube nih jadi ini perdana lagi Mimin nge-youtube dan nge-review produk nge-review ah nge-review produk lagi hari ini Mimin mau nge-review yang namanya seven day mes ini adalah masker dari seven days Kenapa Mimin mau nge-review ini karena Mimin mau bandingin kemarin kan beberapa minggu yang lalu Mimin sempat yang namanya review produk Cina ya yang Asehana itu yang harganya cuma 2.500 dan sekarang Mimin mau nge-review namanya seven days yaitu produk Korea yang booming banget dan lagi hits banget ya di Indonesia Raya ini ini bisa kalian beli di Alphamart Mbomaret atau marketplace yang biasa kalian beli ya guys kalau misalnya yang disini di jadi ID di harganya 15.000 rupiah ya kalau misalnya Mimin ini beli yang pas di Alfa tadi eh tadi kemarin jadi ini harganya sekitar Rp18.000 karena lagi promo jadi Rp18.000 itu dapat dua masker set mas seven days ini oke guys ini yang setelah Mimin pakai dan rasakan ternyata seperti masker-masker set mas yang lain ini enak banget kalau kita pakai untuk relaksasi wajah dan khususnya untuk yang lemon ini ini berfungsi untuk brightening dan smoothing jadi kalau kalian yang wajahnya cerah bercahaya ceile cerah bercahaya dan kemudian juga lebih eh agak bisa kenyal kenyal gitu kalian boleh coba yang varian lemon dari Seven Days masker ini ya ini Seven Days yang Ariel ini ini di belakangnya sudah tadi Mimin jelaskan ya guys semuanya sudah aman tentram dan damai jadi kalian kalau yang pakai Seven Days ini kalian nggak usah khawatir nggak usah galau Seven Days ini sudah layak untuk digunakan dan itu mungkin yang membuat si Seven Days dan si masker yang Cina ya satu lagi itu harganya berbeda banget ya jadi yang masker Cina itu kan cuma Rp2500 yang ini harganya Rp18.000 kira-kira ini satu dapat masker Cina itu sekitar kurang lebih enam sampai tujuh masker Wow ya entahlah bagaimana itu caranya orang Cina membuat masker itu ya guys Oke guys kalau misalnya kalian yang berjerawat juga bisa pakai yang eh tri tri C kalau nggak salah variannya ya ya kalian kalau misalnya mau gunakan masker seperti ini pastikan kalian tahu apa yang kalian perlukan ya kalau misalnya kulitnya berjerawat ataupun misalnya kalian butuh kulitnya lebih cerah atau lebih kenyal atau perlu nutrisi atau apapun itu kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya guys Oke guys untuk yang Seven Days Mimin kasih jempol karena ini kalian enak banget dan berkomendit banget jadi kalau kalian yang ingin aman pakai masker untuk kulit kalian yang sensitif ataupun kulit kalian yang normal kalian boleh nyobain yang Seven Days dan pastikan kalau misalnya kalian merasa tidak cocok dengan produk seperti ini atau produk manapun kalian hentikan dan pastikan kalian tidak menggunakannya lagi Oke guys Oke guys yang Seven Days ini ya sebenarnya banyak banget produk korea di luar sana cuma Mimin tertarikkan dengan ini karena mungkin ini lebih gampang untuk didapatkan maksudnya di alfa ataupun di marketplace yang lain juga banyak kalau misalnya kalian lagi males belanja online kalian bisa dapatkan ini di alfa jadi mungkin untuk episode berikutnya Mimin bisa mereview lagi masker yang punya Indonesia punya ya guys jadi kita akan bandingkan ketiga masker Cina Korea dan Indonesia tapi kalau misalnya antara Cina dan Korea Mimin lebih suka ini Oke guys itu relatif ya guys jadi kalian yang masih mau pakai masker Cina ya silahkan kalau yang mau ikut Mimin pakai masker ini silahkan juga tapi Mimin saya recommended ini Oke guys Oke guys sekian ya review kali ini mohon maaf apabila Mimin banyak salah akhir kata dari Mimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati